Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mencoba untuk membahas tentang terminologi finance Finance terminologi Ini bisa anda hafalkan Sehingga anda mampu menjawab kalau misalkan ditanya Yang nomor satu What is cost of good soul? Cost of good soul Atau yang disebut sebagai harga pokok penjualan Dalam bahasa Inggris dulu ya Cost of good soul is the direct cost attributable to the production of the goods sold by a company Kalau misalkan ditanya What is the formulation of cost of good soul? You can say this Cost of good soul is direct material plus direct labor plus overhead plus pre-inventory minus end inventory Harga pokok penjualan adalah material langsung, ditambah tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead, ditambah inventory awal, dikurangi inventory akhir Itulah yang disebut dengan cost of good soul Yang kedua What is gross profit? Gross profit Gross profit Is the difference between the income to the cost of making of a product Itu yang disebut dengan gross profit Kalau misalkan ditanya What is the formula of a gross profit? Gross profit Is Projected sales Minus cost of good soul Gross profit Formulasinya adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan Next Next What is net profit? Net profit Net profit Is The ratio Used to indicate the company's ability To generate profit Net profit Kalau misalkan Anda ditanya What is the formula of net profit? The formula of net profit Is Projected sales Minus Cost of good soul Minus Operating expense Minus Tax Jadi net profit Atau lab Bersih Itu Formulasinya adalah penjualan Dikurangi harga pokok penjualan Dikurangi biaya operasional Dikurangi pajak Next What is market potential? Anda akan bisa mengatakan Market potential Is part of overall demand For an item that reflect Consumer groups According to His trademark Tapi kalau misalkan ditanya What is the formula Of market potential? The formula of market potential is Population Based Based On demographic Minus Competitor Jadi formula Dari market potential Itu sama dengan Populasi berdasarkan demografi Product Dikurangi Competitor Number five What is market share? Market share is Portion Of the market Is controlled By a company Market share is A portion of the market Is controlled By a company And all the potential Sale Usually expressed As a percentage Jadi ini biasanya dalam bentuk Percentage Kalau misalkan ditanya What is the formula Of market share? The formula of market share Is Market potential Times Percentage Of share Jadi formula dari market share Itu adalah Market potential Dikali dengan share Next Number six What is production capacity? Production capacity Is the ability Of operation For goods And services Production capacity As the ability Of the company To process The goods Or services Production capacity Sering disebut juga Dengan kapasitas produksi Kapasitas produksi Ini Adalah kemampuan Perusahaan Untuk menghasilkan Produk Persatuan waktu Sehingga Outputnya adalah Berapa produk Yang bisa dihasilkan Per jam Atau per bulan Atau bahkan Per tahun Number seven Can you explain The position On SWOT Analysis SWOT Is strengthen Witness Opportunity And treat Analysis There is four Position Of SWOT Analysis Quadrant One Two Three And four The position The position Of the analysis Is based On the strategy That will Use by the company To market The product There is four Position Or four strategy The first one Is agressive strategy The second one Is turn around Strategy The third one Is offensive Strategy And the last one Is the differentiation Differentiation Strategy Number eight What is cost Of good put Into Process Cost Cost of good put Into Process Is total Manufacturing Cost Plus Inventory of work In process Jadi cost Of good put Into Process Formulasinya Adalah Manufacturing Cost Ditambah Inventory Awal Work In Process Work In Process Itu Barang Setengah Jadi Next What is Cost Of good Manufactured Cost Of good Manufactured Is Cost Of good put Into Process Minus Ending Inventory Of Work In Process Jadi Cost Of good Manufactured Itu Cost Of good Put Into Process Dikurangi Cost Of Good Manufactured Berikutnya What is The Meaning Of Total Operating Expenses In Income Statement Jadi Yang ditanyakan Adalah Apa Arti Total Operating Expenses Dari Income Statement Total Operating Expense Is The Income Statement Is The Cost To Be Incured By The Company In Connection With Operation Or Activity Conducted By The Company Total Operating Expenses Ini Next What's the Meaning Of Return On Investment Yeah It is Meaning Of Return On Investment Return On Investment Is One Form Of The Profitability Ratio Intended To Measure The Overall Ability Of The Company With Funds Invested In Assets That Were Used For Operation Of Companies To Generate Profits Kalau Misalkan Ditanya What is The Formula Of Return On Investment The Formula Return On Investment Is Net Profit Divided By Projected Sales Times 100% Jadi Return Oh Sorry Return On Investment Is Net Profit Divided By Total Project Cost Times 100% Jadi Return On Investment Itu Formulasinya Adalah Net Profit Atau Laba Bersih Dibagi Dengan Total Project Cost Dikali 100% Next What's The Meaning Of Return Return On Sales Return On Sales Is Net Profit Divided By Projected Sales Time 100% Jadi Kalau Misalkan Anda Ditanya Return On Sales Formulasinya Apa Formulasinya Adalah Laba Bersih Dibagi Dengan Penjualan Dikali 100% Jadi Kalau Return On Investment Itu Adalah Laba Bersih Dibandingkan Dengan Total Investasi Total Project Cost Kalau Return On Sales Itu Laba Bersih Dibandingkan Dengan Projected Sales Dua-duanya Dikali 100% Nomor 13 What is Gross Profit Margin Gross Profit Margin Gross Profit Margin Is The Difference Between The Income To The Cost Of Making A Product Or Providing Services Before Deduction Of Overhead Salary Taxes And Interest Payments Kalau Misalkan Ditanya What is The formula Of Gross Profit Margin The formula Of Gross Profit Margin Is Gross Profit Divided By Projected Sales Time 100% Jadi Kalau Rumus Gross Profit Margin Itu Adalah Gross Profit Atau Laba Kotor Dibagi Dengan Sales Atau Projected Sales Gali 100% Ya Next We go Into The Break Event Point If You Ask What's The Meaning Of Break Event Point Break Event Point Is A Situation Where A Company Operasi Had No Profit Or Loss Jadi Situasi Dimana Perusahaan Itu Tidak Mendapatkan Untung Dan Tidak Mendapatkan Kerugian Or You Can Say Bring Event Point Is Sales I'm Sorry Bring Event Points Is The Point Earnings Equal To Total Cost Atau Pendapatan Sama Dengan Biaya Yang Dikeluarkan Itu Yang Disebutkan Break Event Point Kalau Misalkan Ditanya Apa Itu BEP Sales BEP Sales Itu Adalah Berapa Uang Yang Anda Peroleh Dari Hasil Penjualan Dimana Jumlah Uang Tersebut Sama Dengan Biaya Yang Anda Keluarkan Untuk Kegiatan Bisnis Anda Jadi Kalau kita Berjualan Ternyata Dalam Satu Hari Mendapatkan 500 Dollar 500 Dollar Itu Sama Dengan Cost Atau Biaya Yang Anda Keluarkan Untuk Berjualan Jadi Tidak Untuk Tidak Rugi Jadi Sales Berdasarkan Kepada Sales Jadi Break-even Point On Sales Is The Situation Where A Company Operation Has No Profit Or Loss Next What about Break-even Point Unit Break-even Point Unit Is The Number Of Unit Product That You Have Sale Can Cover The Total Cost Of The Company Jadi Berapa Unit Product Yang Mampu Kita Jual Mampu Menutupi Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Itu Berapa Unit Jadi Kalau Sales Berapa Rupiah Atau Berapa Dollar Yang Kita Dapatkan Sehingga Sales Itu Mampu Menutupi Overhead Cost Dan Variable Cost Fixed Cost Dan Variable Cost Kalau BEP Unit Berapa Unit Yang Harus Kita Jual Sehingga Mampu Menutupi Fixed Cost Dan Variable Cost Oke Kemudian Yang berikutnya Cash Balance Begini On Cash Flow Kalau Misalkan Ditanya Disini Ada yang disebutkan Cash Flow Cash Flow Itu adalah Arus Kas Cash Flow Is The Figure Of The Cash In Go Into The Company And Cash Out From The Company Yaitu Sebuah Gambaran Leporan Keuangan Yang Menunjukkan Uang Yang Masuk Kedalam Perusahaan Dan Uang Yang Keluar Dari Perusahaan Dan Berapa Sisa Di Setiap Akhir Periode Jadi Pemasukan Dikeluangi Pengeluaran Nah Disini Ada Yang Namanya So If You Ask What Is The Formula Of Cash Flow The Formula Of Cash Flow Is In Flow Minus Out Flow Jadi Formula Si Cash Flow Itu Sederhana In Flow Uang Yang Masuk Dikurangi Out Flow Uang Yang Keluar Nah Kalau Sekiranya Pada Periode Ke Nol Uang Yang Masuk Itu Apa Saja Di Periode Ke Nol Uang Yang Masuk Itu Adalah Loan And Capital Tetapi Di Periode Pertama Uang Yang Masuk Atau In Flow Itu Adalah Net Profit And Depreciation Jadi Inflow Itu Ada Di Periode Ke Nol Ada Di Periode Ke Satu Dua Dan Seterusnya Kalau Di Periode Ke Nol Artinya Sebelum Bisnis Itu Beroperasi Itu Inflow Itu Adalah Loan Pinjaman Ke Bank Dan Capital Jumlah Uang Yang Dikumpulkan Dari Para Pemegang Sahang Out Flow Itu Net Profit Dan Inflownya Itu Atau Di Periode Pertama Dan Seterusnya Inflownya Itu Net Profit Dan Depreciation Nah Lalu Apa yang disebutkan Outflow Outflow Biasanya Di Periode Ke Nol Outflow Itu Untuk Building Machine Equipment And Land Tetapi Outflow Di Periode Pertama Dan Seterusnya Biasanya Adalah Payment Of Principal Loan Payment Of Principal Loan Itu Adalah Angsuran Pokok Karena Anda Meminjam Uang Dari Bank So This Is Terminology Of Finance Sesi Pertama